Kalau nanti ketika menikah, saat kamu ada konflik sama anak-anak aku, dan aku diem aja, gak belain siapa-siapa, dan gak mau ikut campur, apa yang akan kamu lakukan? Gulangin ya? Gak usah, gak usah, gak usah. Gimana tuh, bukannya konflik mungkin bukan konflik, gimana namanya juga hubungan ibu sama anak tuh pasti ada lah. Yang aku lakukan, dia... Kalau dia diem aja, atau kamu mengharap dia apa? Enggak. Mengharap dia apa? Awalnya sih mengharapnya dia menjadi penengah pasti, tapi kalau dia sudah mengambil keputusan untuk tidak mau ikut campur, ya aku selesai yang sendiri dengan anakku. Oh gitu, tapi kamu nanti gimana? Udah kebayang belum? Kalau misalnya anak sama ibunya nih, biasa kalau ABG-ABG kan gitu, jangan pulang malam, jadi kesel pasti gitu kan. Nah kamu ngapain? Bapak ngapain? Aku sih penenang aja deh ya. Menenangkan diri sendiri. Oh bener ya, penenangkan diri sendiri. Iya kan soalnya kalau sama bapaknya gak bisa, aku minta bantuan bapaknya. Dia gak mau bantuin, diem aja ya mau gak bantuin. Mau bantuin dong, menenangkan siapa? Menenangkan siapa maksudnya? Mau bantuin. Karena udah dibagi tugas belum? Udah kebayang belum tuh? Aku tugas siapa? Aku tugas siapa? Sama anak-anak? Enggak. Belum ya? Belum. Belum kepikiran. Kita learning by doing aja sih. Ngabisin waktu sama anak-anaknya sih kan udah sering banget. Iya. Jadi dia kayak berjalan aja, dia kayak sengaja ngebentuk sendiri aja. Jadi ngebentuk sendirinya. Kalau misalnya dia gak bisa nganterin kakak latihan gitu, aku coba berusaha untuk nganterin kakak latihan. Oh gitu. Itu kan anaknya suka basket. Oh gitu. Atau apapun yang mungkin dia gak bisa handle, aku coba banget. Apa kamu udah jelasin ke anak-anak nih? Aku mau serius nih gitu. Udah ngomongin sih. Kakak yang ngomong duluan. Oh dia bilang apa? Kalau udah apa? Papa kayaknya masih harus ada mam baru gitu. Dia udah kasih lampu ijo tuh. Dia mancing kayaknya mancing deh. Kayaknya mancing. Tapi sebelum ketemu Delia. Oh dia udah ngomongin gitu. Terus gak tau tiba-tiba nyambut itu yang ada WA, ada DM. Oh begitu dia ngomong langsung terbuka lah. Terbuka. Awalnya kan aku bilang, ah bener nanti aja nanti aja gitu. Terus ternyata dia ngomong kok aku liat kok kakak bisa wise gitu. Ngasih pendapat ke aku. Oh iya keren banget sih. Terus kamu nanya gak kenapa kakak bisa ngomong gitu? Enggak sih. Aku cuma kaget aja dia ngomong kayak gitu. Sampai akhirnya seminggu setelah dia ngomong ada DM dari dia. Jadi kayak, kayak, nyambut aja gitu. Mungkin kali kakak ngeliatin bapak, aku kasihan amat sih. Iya loh, itu aja. Pelang kerja, basket, main gym, pelanggan daik kerja, itu aja gitu. Hidupnya kasihan amat sih gitu ya. Gitu kali ya. Aku udah anak ambilnya udah ngerti. Ya udah paham. Ya anak-anak tuh pengen orang tuanya happy lah. Silahkan buka, dia lihat. Aduh. Ade sayang. Apa jawaban kamu buat orang-orang yang komen? Manfaatin Pamordelia nih biar jualan sapinya lah. Gue yang buku. Jawab apa? Apa komentar kamu? Jawab apa? Enggak. Ih kalau aku memang iya. Kenapa? Ya kan apa aja itu keuntungan lah apa ya. Jadi? Jadi ya biarin aja. Ya biarin aja. Emang iya kok gitu. Ya biarin aja. Yang penting kan halal. Halal. Yang penting halal.